PELATIH FABIO LEFUNDES TAK JAMIN MADURA UNITED KOKOH DI PUNCAK KLASEMEN LIGA 1, INI KEHWATIRANNYA MADURA UNITED MAKIN KOKOH DI PUNCAK KLASEMEN SEMENTARA BRI LIGA 1 2022 Ini setelah menang tipis 1-0 atas Bayangkara FC di pekan ke-9 yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan Jumat tanggal 9 September tahun 2022 Madura United menempati peringkat teratas dengan raihan 22 poin Meski demikian, Madura United tak ingin jumawa dengan hasil sementara tersebut Pelatih Madura United, Fabio Levundes mengatakan Timnya telah menjalani 9 laga dengan beberapa kemenangan terakhir dengan skor tipis Dari 9 laga itu, tim berjuluk Laskar Sapeh Kerab mengumpulkan 22 poin Pelatih asal Brazil itu mengaku tak ingin jumawa meski timnya telah berada di puncak klasemen sementara BRI LIGA 1 Sebab masih ada 25 laga yang masih akan dilakoni Madura United ke depannya Mas ada 25 pertandingan lagi kita main, kata Fabio Levundes, Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2022 Penuturan Fabio, bila timnya hanya mampu mencetak satu gol terus saat pertandingan Ia khawatir tidak akan bisa bertahan di puncak klasemen Mengacu dari raihan gol itu, dirinya akan melakukan evaluasi striker Madura United Agar lebih efektif lagi dalam mencetak gol bila ada peluang Sebelumnya, kita punya pertandingan susah dan sulit waktu lawan persita Tapi bertahan kita menjadi luar biasa lawan persita, pungkasnya